Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbin la'anamin. Segala puji, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kuliah online melalui video kuliah yang nanti akan saya upload di channel YouTube. Kita lanjutkan untuk kuliah sistem tenaga listrik. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang operasi sistem tenaga listrik. Ini biodata saya, apabila nanti Anda ingin diskusi lebih lanjut. Silahkan bagi yang mau bertanya, menanggapi, atau usul tentang materi-materi di bidang teknik tenaga listrik dan mata kuliah di bidang teknik elektro lainnya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sehingga nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Untuk tujuan kuliah, ini ilustrasi saja. Mungkin sebelum mengikuti kuliah, sebelum melihat video ini, Anda masih belum kompeten. Harapannya nanti setelah ikut kuliah ini, Anda menjadi lebih cerah, lebih kompeten. Baik dari sisi knowledge, maupun kesiapan dalam untuk melakukan kerja. Harapannya setelah kuliah, Anda punya gambaran pekerjaan operasi sistem tenaga listrik. Baik di sisi pembangkit, transmisi, distribusi, maupun pemakaiannya. Kita awali untuk materi ini dengan sekilas flashback sebentar tentang sistem tenaga listrik. Seperti sudah saya jelaskan pada awal-awal kuliah, sistem tenaga listrik itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama tentu saja di sini ada pembangkit tenaga listrik. ada banyak ya, PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, PLTS, PLT panas bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada di sini adalah trafo step up, karena tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang ukuran besar, pada umumnya ini tegangan menengah. Nah sedangkan nanti untuk transmisi kita menggunakan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Oleh karena itu dari tegangan menengah nanti diubah oleh trafo menjadi tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi. Begitu sudah menjadi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi, nanti ditransmisikan oleh saluran transmisi. Setelah itu nanti sebelum masuk ke gardu indok, nanti di sini ada trafo penurun tegangan. Dari tegangan ekstra tinggi nanti diturunkan menjadi tegangan tinggi. 150 kv oleh gardu indok. Nah dari gardu indok nanti didistribusikan menjadi 20 kv untuk tegangan menengah. Selanjutnya nanti diturunkan lagi menjadi tegangan rendah untuk nanti dipakai oleh konsumen tegangan rendah. Kalau yang konsumen tegangan menengah seperti motor-motor besar, itu nanti menggunakan tegangan menengah. Jadi ini adalah gambaran dari sistem tenaga listrik. Jadi komponen-komponennya kita bisa lihat di situ. Ini penting sekali untuk memahami tentang operasi dari sistem tenaga listrik. Nah kalau kita lihat di sini, ini saya ambilkan dari sistem interkoneksi Jawa dan Bali. Di sini kita bisa lihat untuk pembangkitnya, sisi pembangkitan itu ada PLTA, PLTU, PLTG, PLTP. PLTA itu tenaga air, PLTU itu tenaga uap, PLTG tenaga gas, PLTP itu tenaga panas bumi. Yang lainnya kita abekan saja tidak apa-apa. Karena untuk di Jawa-Bali itu belum ada PLT yang lain di sini. Hanya ada empat. Pembangkit listrik, tenaga air, uap, gas, dan panas bumi. Walaupun ke depan mungkin ada solar cell yang bisa kita integrasikan dengan sistem interkoneksi. Tetapi ukurannya sangat kecil. PLT bayu belum ada yang bisa diintegrasikan, kecuali di Sidrap, Sulawesi. Nah ini adalah sisi pembangkit. Yang kedua kita lihat di sisi transmisi. Kita bisa lihat di sisi transmisi untuk penyaluran dari pembangkit. Nanti di sini ini senggelain diagramnya. Mulai dari pembangkit, nanti dinaikkan tegangannya oleh trafo, nanti masuk ke jaringan transmisi di sini. Nanti dari jaringan transmisi nanti diturunkan oleh trafo distribusi dari di sini nanti didistribusikan kepada konsumen. Nah kalau kita lihat di sini untuk Jawa-Bali, ini untuk wilayah distribusinya ada DKI dan Panten, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah dan DIY, ada Jawa Timur, dan ada Bali. Ini untuk transmisinya, ini untuk distribusinya. Nah ini untuk pemakaiannya nanti. pemakaian listrik oleh konsumen. Nah sebagai pengantar sistem operasi tenaga listrik, sistem tenaga listrik harus dioperasikan dengan baik. Nah parameternya apa baik itu? Maka parameternya adalah yang pertama dia harus, pasokan energi listrik itu harus kontinu, terus menerus. tidak boleh ada mati, walaupun kadang-kadang mengalami gangguan. Tetapi kita hindari, jangan sampai terjadi diskontinuitas layanan listrik. Yang kedua adalah tegangan dan frekuensinya harus stabil, harus konstan. Kalaupun nanti ada fluktuasi, fluktuasinya nanti harus berada pada batas toleransi yang diizinkan. Nah untuk operasinya itu harus memenuhi beberapa persaratan. Yang pertama harus andal. Nanti kita bahas andal itu seperti apa. Yang kedua ada aman. Yang ketiga itu ekonomis. Nah untuk itu sistem tenaga listrik perlu dikoneksikan dalam sistem interkoneksi. Jadi semua pembangkit, saluran transmisi, dan jaringan distribusi di wilayah Jawa dan Bali itu terintegrasi menjadi satu kesatuan. Sehingga apabila ada masalah di salah satu, maka harus diputuskan dengan segera dan nanti bisa dipasok dari sumber yang lain. Nah oleh karena itu di sini perlu stabilitas pada operasi sistem tenaga listrik agar pelanggan bisa menikmati tenaga listrik tanpa gangguan. Kalaupun ada gangguan, itu harus cepat dipulihkan. Jangan sampai nanti ada gangguan lama. Karena ini akan mempengaruhi produktivitas masyarakat. Nah prinsip operasi sistem tenaga listrik, tadi sudah saya sampaikan, itu ada tiga di sini. Yang pertama itu harus aman. Jadi yang pertama yang namanya sistem tenaga listrik itu harus aman. Nah aman di sini kaitannya dengan kualitas. Yaitu kemampuan sistem untuk menjaga semua batasan operasinya. Sehingga nanti aman. Sehingga nanti menghasilkan listrik yang berkualitas. Yang kedua harus andal di sini. Andal di sini artinya adalah mampu menghadapi kejadian yang tidak direncanakan. Tanpa mengakibatkan pemadaman pada suatu daerah dalam waktu yang lama. Kalaupun nanti ada pemadaman, itu waktunya cepat. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Sehingga nanti bisa diisolir. Nah yang ketiga adalah ekonomis. Urutannya bagaimana? Apakah harus aman dulu, andal, dan ekonomis? Ini sebenarnya nanti pertimbangannya adalah yang penting aman. Yang kedua andal, dan yang ketiga ekonomis. Nah kaitannya nanti dengan ekonomis yaitu adalah biaya pengoperasian tenaga listrik harus semurah mungkin. Tetap walaupun harganya murah, tetap harus mempertimbangkan faktor keamanan dan jaminan kualitas. Nah ini tadi ya pertimbangan-pertimbangan tadi berkaitan dengan biaya tenaga listrik. Maka ya di sini biaya dipembangkitan, biaya transmisi, dan biaya distribusi itu harus seminimal mungkin. Nah oleh karena itu nanti harus, gimana supaya harganya ekonomis? Maka harus dilakukan pengurangan rugi-rugi. Salah satunya nanti menggunakan tegangan ekstra tinggi. Supaya nanti dari sisi ekonomi bisa ditekan. Yang kedua dari sisi pembangkitnya harus kita gunakan pembangkit yang efisiensinya tinggi. Kalau perlu nanti pembangkit yang gratis. Seperti PLTA itu kan bahan bakunya kan air. Air itu nggak perlu beli. Lain halnya kalau dengan batu bara. Kalau batu bara kan nanti kita batu baranya beli. Pembangkit listrik tenaga uap, bahan bakunya nanti beli. Pembangkirnya itu tenaga gas ya, kita nanti gasnya beli. Pembangkirnya tenaga panas bumi ya, ini panas bumi maka tidak beli. Tenaga solar saya nggak beli, cuma nanti diperhitungkan. Ada biaya produksi, ada biaya-biaya yang lain. Kalau kaitannya nanti dengan PLTA ya nanti ada mesin. Nah mesin ini juga investasi. Yang berikutnya di transmisi tadi. Berikutnya di jaringan distribusi. Agar biayanya itu minimal. Walaupun biaya minimal tidak boleh mengabekan kualitas. Nah kualitas listrik itu apa? Ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Yang paling utama kualitas listrik itu adalah tegangan dan frekuensinya harus stabil. Kalaupun terjadi fluktuasi itu pada nilai yang diperbolehkan atau batas-batasnya. Kalau tegangan naik maksimal 5%, turun maksimal 10%. Kalau frekuensi ya nanti naik turunnya itu 1,5 Hz. Nggak boleh lebih, karena itu nanti akan mempengaruhi kualitas dari sistem. Yang berikutnya adalah andal. Andal di sini kaitannya dengan bagaimana sistem tenaga listrik itu bisa memasuk energi listrik secara kontinu. Kalau ada gangguan, mengatasinya dengan cepat. Nah oleh karena itu kita kenal nanti ada 4 kondisi operasi sistem tenaga listrik. Apa saja 4 kondisi ini? Nah ini kita bisa lihat. Yang pertama adalah kondisi normal. Nah ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan sistem tenaga listrik ya berada pada kondisi normal. Kondisi normal itu yang seperti apa? Jadi kondisi normal adalah seluruh konsumen dapat dilayani. Semua kendala dapat teratasi. Dan security system dapat dipenuhi. Cadangan operasi itu juga terpenuhi. Ini dalam kondisi normal. Ini memang yang diharapkan. Jadi sistem tenaga listrik itu kalau bisa setiap saat dioperasikan secara normal. Tapi apakah kita selalu dalam kondisi normal? Ya tidak. Kondisi yang kedua adalah gangguan. Ada gangguan. Ada siaga ini kondisinya. Atau ada alert. Ada peringatan. Yaitu seluruh konsumen dapat dilayani. Kendala operasi dapat dipenuhi. Tetapi ada security system yang tidak dapat dipenuhi. Karena adanya gangguan. Nah di sini dari posisi normal itu seringkali berubah jadi gangguan. Nah gangguannya nanti seperti apa? Nanti kita bahas pada analisis gangguan. Gangguan pada sistem tenaga listrik. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas. Gangguan pada sistem tenaga listrik. Baik gangguan yang sifatnya internal dari dalam maupun gangguan yang berasal dari luar atau eksternal. Nah sebisa mungkin operasi sistem tenaga listrik itu kondisinya normal, gangguan ya kembali ke normal. Nah kadang-kadang di sini kondisi gangguan ini tidak kembali ke normal. Tetapi di sini masuk ke dalam kondisi yang ketiga. Yaitu adalah darurat. Nah di sini konsumen tidak dapat terlayani. Kendala operasi tidak dapat dipenuhi. Ini kondisi darurat. Nah kalau ada kondisi masuk darurat, ada gangguan yang berat di sini. Ya ini harus segera diatasi. Jangan sampai nanti ini dibiarkan berlarut-larut. Nah oleh karena itu apabila di sini masuk darurat maka harus dilakukan kondisi pemulihan. Yaitu pemulihan kondisi darurat menjadi kondisi siaga atau gangguan atau menjadi kondisi normal. Jadi di sini harapannya nanti kalau darurat dipulihkan menjadi normal. Sehingga nanti sistem operasi dapat berjalan dengan baik. Nah kalau kita lihat kegiatan di dalam operasi sistem tenaga listrik itu meliputi apa aja? Ini ada banyak kegiatan ya. Yang pertama adalah, pertama kali di dalam operasi sistem tenaga listrik adalah membuat forecasting. Forecasting itu adalah peramalan. Jadi kebutuhan konsumen itu perlu diramalkan. Kenapa kok perlu diramalkan? Karena di sini sistem tenaga listrik itu mempunyai satu kelemahan. Yaitu apa? Energi listrik satu-satunya kelemahan adalah tidak bisa disimpan. Sehingga setiap kebutuhan konsumen itu harus dibangkitkan sama persis. Kalau konsumen butuhnya 100 megawatt maka pembangkit ya harus menyediakan 100 megawatt. Kalau ada rugi-rugi pengiriman misalkan 1% ya maka harus ditambah rugi-rugi tadi. Agar konsumen itu bisa menerima energi yang sama. Apabila kekurangan maka akan ada pemadaman. Bagaimana kalau kelebihan? Kalau kelebihan ya nanti ya nggak bisa disimpan listriknya. Maka ini harus sama-sama persis. Sehingga di sini forecasting itu memegang peran yang sangat penting. Berikutnya perlu ada kegiatan perencanaan produksi. Ini tentu saja dipembangkit secara real time. Karena yang namanya konsumen itu berubahnya sepanjang waktu. Sehingga nanti ada ROH, rencana operasi harian, ada rencana operasi mingguan, dan ada rencana bulanan. Ada ROH, ada ROM, ada ROB, dan ada ROT. Rencana operasi tahunan. Yang ketiga adalah merencanakan kebutuhan material. Di sini kalau kita mau produksi listrik, materialnya harus disediakan. Hariannya seperti apa, mingguan seperti apa, bulanan seperti apa, tahunan seperti apa. Nanti dari ROH nanti turunkan lagi rencana operasi jam. Jadi per jam itu nanti seperti apa. Nanti dari jam diturunkan lagi menit per menit dan detik per detik. Karena yang namanya sistem tenaga listrik itu fluktuatif. Sehingga nanti harus dibagi. Gimana pembangkit yang base, yang selalu itu konstan, ada nanti pembangkit yang nanti untuk ngejar beban puncak. Apabila nanti ada perubahan beban, nanti yang pembangkit-pembangkit yang cepat itu nanti akan menyesuaikan. Berikutnya adalah mengoperasikan pembangkit sesuai dengan kebutuhan konsumen. Langkah berikutnya adalah melakukan penjadualan untuk maintenance, baik di pembangkit, transmisi, maupun distribusi. Yang berikutnya nanti mengendalikan pembangkit, transmisi, dan distribusi. Yang terakhir adalah mengevaluasi agar sistem tenaga listrik mampu beroperasi secara aman, andal, efisien, dengan mentaati ketentuan lingkungan dan keselamatan serta regulasi yang berlaku. Ini berkaitan dengan peramalan beban. Kita perlu melakukan peramalan beban. Ini setiap saat kita perlu atur, kita prediksi, ini prediksi harian. Per jam nanti kita dari jam sekian sampai jam sekian nanti perlu kita prediksi setiap saat. Nanti setiap harinya kita prediksi, setiap minggunya, setiap bulannya. Sehingga nanti harapannya pembangkit energi listrik yang dihasilkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini contoh untuk peramalan beban. Yang berikutnya adalah tentang persiapan operasi sistem tenaga listrik. Berkaitan dengan persiapan, yang pertama kita kaji tentang tujuan operasi. Jadi tujuan pengoperasian tenaga listrik itu seperti apa? Tujuannya nanti berkaitan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar menghasilkan listrik yang berkualitas untuk keperluan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kalau industri pengelasan, nanti kita bisa menghasilkan untuk ngelas. Industri transportasi bisa digunakan untuk transportasi. Kendaraan listrik dan lain sebagainya. Kalau untuk ruang kelas, untuk penerangan, untuk menjalankan komputer, untuk menjalankan mesin-mesin bubut, mesin freeze, mesin bore, dan lain sebagainya. Untuk satu daya AC, dan lain sebagainya. Sehingga di sini perlu yang kedua yaitu tentang kriteria penyediaan sistem tenaga listrik. Yang kedua aspeknya adalah kondisi sistem. Sumber pasokan dan titik konsumennya seperti apa, alur saple dayanya, konfigurasi jaringan, kapasitas instalasi. Ini perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah fungsi-fungsi pada operasi. Yaitu apa saja? Yang pertama perencanaan. Yang kedua pengoperasian dan pengendalian. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah ini adalah contoh untuk bagaimana nanti kita mengoperasikan sistem tenaga listrik. Dari pembangkit, nanti kita salurkan sampai ke konsumen. Untuk meng-supply beban-beban yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah yang keempat adalah pengaturan operasi. Apa yang dilakukan? Mulai dari pengaturan tegangan dan frekuensi. Yang berikutnya adalah pengaturan frekuensi dengan LFC. Yang berikutnya adalah nanti melakukan load setting. Load setting itu adalah pelepasan beban. Yang berikutnya adalah island operation. Atau mode operasi island atau pulau. Atau isolasi. Nanti saya jelaskan seperti apa. Yang berikutnya adalah SOP, pedoman pemulihan gangguan. Pedoman komunikasi operasi. Pedoman operasi antar gardu indo. Dan prosedur bekerja pada instalasi baik tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi. Nah untuk di dalam operasi sistem tenaga listrik itu dibutuhkan peralatan pendukung. Apa saja peralatan pendukungnya? Yang pertama adalah SCADA. Supervisory control and data acquisition. Yang berikutnya adalah untuk sistem proteksi. Kalau ada gangguan nanti harus diproteksi dengan baik. Yang ketiga adalah sistem telekomunikasi. Ini kalau sekarang sudah eranya IOT, internet of thing. Segala sesuatu nanti bisa dikomunikasikan melalui internet. Yang berikutnya adalah untuk meter pengukuran. Dan berikutnya adalah kaitannya nanti dengan DFR. Relay untuk frekuensi dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat di sini untuk pengaturan sistem tenaga listrik. Kita bisa lihat gambar di sini. Ini unit pembangkitan, ini unit penaik tegangan, ini unit transmisi, ini gardu induk, ini saluran tegangan menengahnya, ini gardu hubung distribusi, nanti masuk ke tiang-tiang distribusi, nanti masuk ke konsumen. Nah kita bisa lihat. Nah di sini perlu ada di dalam pengoperasiannya, perlu ada unit. Yaitu unit P2B. Unit pengatur dan pengelola beban. Unit P2B ini yang nanti akan mengatur. Konsumen itu nanti butuhnya seperti apa di sini. Nanti akan dimonitor, diprediksi. Pembangkit itu nanti harus menyediakan seperti apa, nanti yang atur P2B. Termasuk nanti transmisinya bagaimana, itu semua yang atur adalah unit P2B. Unit pengatur beban. Pengendali dan pengatur beban di sini, yang fungsinya nanti untuk melakukan pengendalian di sana. Nah kalau kita lihat di sini. Ini di sistem tenaga listrik, Jawa dan Bali, itu dibagi menjadi beberapa region. Ini region 1 itu Jawa Barat, region 2 itu Banten, region 3 itu DKI Jakarta, region 4 itu Jateng DIY, region ini itu Jawa Timur dan Bali. Nah ini region 2 itu Jakarta, region 3 itu Jawa Tengah, ini Jawa Timur, ini Bali. Nah ini yang ngatur siapa? Yang ngatur di sini, P2B tadi ya. Ini dulu namanya P3B, sekarang namanya dirubah menjadi P2B. Ada beberapa unit di sana, ada UBS, ada UBOS, ada USEM dan lain sebagainya. Nah kita bisa lihat ya, untuk masing-masing sistem ya itu nanti akan dikontrol oleh P2B. Ini P2B di wilayah, dan ini P2B di distribusi. Ini P2B pusat, nanti akan mengatur di sana sistemnya seperti apa. Mulai dari jaringan transmisi 500 kv di sana, ini 500 kv-nya. Kalau yang region itu mengatur untuk di gardu indok yang 150 kv, sedangkan untuk di distribusi nanti mengatur di jaringan tegangan menengah 20 kv. Nah di sini nanti yang melakukan kontrol di sini. Nah yang dikontrol mulai dari sini, mulai dari pembangkitan sampai ke transmisinya. Nah ini adalah contoh data pembangkit untuk region A ya. Jadi di sini untuk region A ada beberapa jenis pembangkit ya. Region A itu adalah region Jawa Barat di sini. Ini ada yang hydro itu ada pelengan, ada lamacan, ada cikalong, ada bengkok, ada parakan, ada sakuling, ada cirata, dan aja jatilugur. Ini ada unitnya berapa, daya terpasangnya berapa, daya mampunya berapa. Ini pengelolanya. Yang pakai pembangkit jenis termal itu ada PLTG Sanyuragi, ada PLTP Panas Bumi Kamujang di Garut, ada PLTP Darajat, Darajat 1 dan Darajat 2, ada PLTP Wayang Windu, ini jumlahnya berapa. Yang berikutnya nanti ada yang pakai PLTU, ada di Surala, Banten, dan lain sebagainya. Nah dari sini nanti kita bisa buat sistemnya seperti apa dengan menggunakan single line diagram untuk menentukan sistem interkoneksinya nanti seperti apa, hubungan dari masing-masing nanti seperti apa. Nah ini adalah untuk single line diagram dari sistem. Nah untuk membuat sistem kita bisa menggunakan software, salah satu yang bisa kita gunakan misalkan etap. itu nanti kita bisa gunakan untuk membantu menganalisis sistem tenaga listrik yang terhubung secara interkoneksi. Atau kita bisa menggunakan software-software yang lain. Sehingga nanti kita bisa melakukan integrasi untuk sistem-sistem yang terhubung secara interkoneksi. Nah di sini kita bisa lihat untuk pasokan daya ke sistem tenaga listrik. Ini ada region satu, ini ada region dua, ini ada region tiga. Nah di sini misalkan untuk region dua di sini ya. Ini region dua, ini ada beberapa supply ya dari cirata. Ini dari sini ya. Ini ya, ini kita bisa lihat. Nah dari sini nanti kita bisa atur semuanya bagaimana nanti pengoperasiannya. Nah ini untuk karakteristik beban ya, kita bisa melakukan tadi forecasting. Ini misalkan hari minggu, ini hari kerja, ini hari sabtu, ini hari libur, ini trennya seperti ini. Ini selama 24 jam, ini dari jam 00 sampai 24. Trennya seperti apa? Nah dari sini nanti bisa kita gunakan sebagai tren ya. Kira-kira nanti karakteristik beban itu nanti seperti apa. Nah berikutnya nanti ada pengaturan operasi sistem tenaga listrik. Nah di sini nih, operasinya itu pengaturnya ada di sini. Semuanya berbasis komputer semua sekarang. Tinggal mainnya adalah perangkat yang terhubung melalui jaringan komputer. Nah pengaturan sistem penyediaan tenaga listrik itu dilakukan untuk mencapai sasaran. Yang pertama apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik pada pelanggan setiap saat. Yang kedua adalah mengatur pembagian beban ke masing-masing pembangkit setiap saat sehingga dicapai biaya produksi yang ekonomis. Untuk mencapai biaya produksi yang ekonomis itu nanti harus ada pengaturan. Oh yang pembangkit ini menghasilkannya berapa persen dari kemampuannya. Supaya nanti ekonomis di sini. Tadi sudah saya sebutkan yang PLTP, PLTA kan gratis. Kalau PLTG, PLTU kan bayar. Nah sehingga nanti berapa persen nanti ini. Ya otomatik nanti kalau dari sisi ekonomis ya mestinya PLTP sama PLTA itu yang harus dimaksimalkan. Yang ketiga adalah mengatur tersedianya cadangan pembangkit. Sehingga nanti ini untuk apa? Apabila ada kenaikan fluktuasi beban itu nanti sudah siap. Sudah ada cadangan pembangkit yang cukup setiap saat sehingga ini keandalan dapat dipertahankan. Tidak ada pemadaman. Karena kalau tidak ada cadangan, maka kalau ada kenaikan ya mesti nanti ada pemadaman. Nah untuk berkaitan dengan keandalan tadi, kaitannya dengan kualitas atau mutu, itu yang pertama kali perlu diperhatikan adalah frekuensi sistem. Nah frekuensi sistem itu sangat berkaitan nanti dengan beban. Apabila bebannya berubah, maka frekuensi juga nanti akan berubah. Nah oleh karena itu supaya nanti bisa dipertahankan, ini harus dikontrol. Frekuensinya adalah 50 Hz plus minus 0,5. Naik setengah, tun setengah. Caranya bagaimana? Yang pertama bisa dilakukan dengan menggunakan kontrol, menggunakan governor. Governor itu adalah salah satu unit yang ada di pembangkit, yang melakukan mekanisme kontrol buka-tutup bahan bakar. Kalau PLTU ya nanti buka-tutup dari turbin uapnya, sehingga nanti apabila bebannya turun, berarti nanti bukaan bakar uapnya nanti turun. Kalau bebannya naik, dia naik. Sehingga nanti frekuensi bisa dipertahankan. Berapa? 50 Hz di sini. Jadi naik turunnya setengah. Jadi nanti supaya nanti bisa dikontrol. Yang kedua bisa menggunakan pengaturan sekunder, yaitu menggunakan LFC atau Load Frequency Control. Nanti ini tujuannya sama, yaitu untuk mengatur frekuensi. Yang ketiga adalah pengaturan pembebanan unit pembangkit secara manual. Supaya nanti di sini frekuensinya bisa kita jaga konstan. Ini untuk beberapa batasan-batasan yang berkaitan dengan frekuensi. Di sini ada beberapa. Ini adalah untuk operasi normalnya. Plus minus 0,2 Hz. Di sini nanti ada ekskursi, ada brownout. Di sini ada macam-macam. Ini mulai terjadi load shedding. Skema A dan B dengan frekuensi 49,5. Load shedding itu adalah pelepasan beban. Jadi kalau memang governor-nya sudah tidak mampu untuk mempertahankan frekuensinya itu pada nilai yang telah ditentukan, maka harus dilakukan pelepasan beban. Load setting. Apabila sudah dilakukan load setting, dengan ini sudah tidak mampu, frekuensi tetap turun, maka harus dilakukan ice landing operation. Kayak diisolasi. Dia hanya bisa untuk mensuplai dirinya sendiri dan sekitarnya. sebelum nanti dia mencapai nilai yang sangat rendah, sehingga dia harus lepas dari sinkron. Untuk pengaturan tegangan, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Tegangan di konsumen itu maksimum naik itu 5%. Sedangkan untuk minimum itu adalah 10%. Tapi kalau dipembangkit ya enggak boleh 10% atau 5%. Tentu harus dijaga konstan. Karena kalau tegangannya itu nanti berubah, maka pembangkit itu akan lepas dari sinkron. Bagaimana cara untuk mengatur tegangan pada sistem operasi tenaga listrik? Yang pertama bisa dilakukan dengan pengaturan daya reaktif pada unit pembangkit. Ini bisa dilakukan dengan AVR, Automatic Voltage Regulator. Untuk khusus pembahasan AVR, nanti bisa dilihat video kuliah saya tentang AVR. Ini sudah saya bahas tentang AVR. Yang kedua adalah pengaturan dengan menggunakan tap changer pada trafo. baik melalui offline maupun online, OLTC, online tap changer. Trafo biasanya punya OLTC. Sehingga nanti kalau tegangannya naik, dia diturunkan. Kalau tegangannya turun, dia dinaikkan. Sehingga nanti tegangannya bisa stabil. Yang ketiga bisa mengoperasikan reaktor atau kapasitor. Biasanya di panel-panel itu ada yang namanya kapasitor bank. Terutama kalau bebannya itu berupa beban induktif seperti motor. Kalau di industri kan banyak beban motor. Maka untuk agar tegangannya itu stabil, perlu dipasang kapasitor bank. Yang keempat itu untuk mengatur tegangan supaya konstan dapat dilakukan dengan melakukan pelepasan beban. Yang kelima itu bisa dilakukan dengan rekonfigurasi jaringan. Supaya nanti drop tegangan di masing-masing titik itu tidak terlalu tinggi. Penyebab pelepasan beban pada sistem tenaga listrik itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kenapa ada pelepasan beban? Yang pertama, frekuensi turun. Kalau frekuensi turun, governor atau pembangkit tidak mampu untuk menaikkan, mempertahankan itu, maka dilakukan pelepasan beban. Bisa juga untuk beban besar itu ada yang trip. Ini juga perlu ada pelepasan beban. Yang kedua, pada kondisi governor dan cadangan daya tidak dapat menggantikan kekurangan daya yang terjadi, maka akan terjadi pelepasan. Yang ketiga itu adalah hal ini perlu ditanggulangi agar sistem tetap stabil sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Baik pada pembangkit maupun pada sistem tenaga listrik, khususnya pada konsumen. Nah, oleh karena itu nanti perlu dilakukan pengurangan beban secara bertahap agar terjadi keseimbangan antara beban baru dengan pembangkitnya. Nah, untuk pelaksanaannya itu dapat dilakukan secara manual maupun secara otomatik. Kalau secara manual ya menggunakan operator GI yang melakukan pemadaman, pelepasan beban secara manual. Atau bisa juga menggunakan otomatik, yaitu menggunakan relay frekuensi kurang. Atau UFR. Under frekuensi relay. Jadi nanti kalau frekuensinya turun, nanti UFR otomatik akan kerja. Nah, pekerjanya tentu saja melalui mekanisme. Salah satu mekanisme yang banyak digunakan yaitu adalah load setting. Apa itu load setting? Load setting adalah bentuk tindakan pelepasan beban yang terjadi secara otomatik. Tadi menggunakan UFR atau under frekuensi relay. Atau juga bisa dilakukan secara manual. Yang tujuannya untuk pengamanan operasi dari unit-unit pembangkit dari kemungkinan terjadinya pemadaman total atau blackout. Nah, sedangkan pelepasan beban secara otomatis itu dilakukan karena jumlah pasokan daya berkurang. Misalkan pembangkit ada yang mengalami gangguan. Maka dia akan lepas dari sinkrun. Karena dia lepas dari sinkrun, maka ada pelepasan beban. Nah, pelepasan beban secara otomatik nanti dilakukan dengan cara mendeteksi frekuensi atau dengan melihat kondisi sumber daya pembangkit yang beroperasi apakah mencukupi kebutuhannya atau tidak. Sehingga nanti disini kemampuan pembangkitan itu apakah lebih kecil dari beban atau tidak. Kalau lebih kecil, maka dilakukan pelepasan beban. Nah, ini contoh untuk beberapa skema pelepasan beban atau load setting ini. Ini untuk skema A1, skema A2, skema A3, skema B1, B2, dan B3. Ini beberapa yang dilepas itu di gardu indok. Ini ada beberapa trafo yang terhubung di sana. Ini gardu indok ini sama. Ini ada trafo di sini yang nanti akan dilepas yang mana. Yang mau dilepas yang bagian mana. Apakah gardu indok di lokasi A, trafo sekian. Nah, ini berdasarkan skala prioritas. Daerah-daerah mana yang kalau diputus itu tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Jadi biasanya daerah-daerah yang perdisaan, itu yang tidak terdapat banyak industri, itu kadang kalau ada masalah, menjadi prioritas pertama yang dipadamkan. Sedangkan untuk daerah-daerah yang ada beban yang kritikal, seperti rumah sakit kan tidak boleh mati. Kantor pemerintahan tidak boleh mati. Industri strategis tidak boleh mati. Sehingga itu alternatif terakhir. Nah, ini adalah contoh untuk single line diagram, untuk load setting menggunakan OLR. Overload early. Nah, di sini kita bisa lihat. Apabila nanti ada gangguan di sini, OLR nanti akan kerja, maka dia akan memadamkan. Memadamkan pada beban yang ada di sini. Beban yang ada di sini nanti dia akan diputus. Apabila dia mendeteksi adanya ketidakmampuan pembangkit atau frekuensi tidak bisa dipertahankan. Nah, ini beberapa contoh yang lain tentang penggunaan OLR untuk load setting. Nah, di sini kita bisa lihat. Ada beberapa region. Ini contoh ada region 2, ini region 3, ini region 4. Yang nanti kisah di sini ada beberapa beban di sini. Nah, di sini nanti bisa kita atur yang mana yang akan kita padamkan di sini. Apakah yang ada di region ini, ini beban, ini beban. Apakah di region 2, 3, atau 4. Berdasarkan ini. Berikutnya ini juga berkaitan dengan load setting juga. Tadi sama. Ini pakai OLR. Mana bagian-bagian yang perlu dipadamkan. Misalkan di sini di Jawa Barat, ini ada Bogor 1, Bogor 2. Ini yang mau dipadamkan yang mana? Kalau misalkan dari sisi sistem tenaga listrik enggak bisa mempertahankan frekuensi tadi. Nah, ini sama. Ini misalkan dari Kamojang, ini Derajat, ini Garut, ini Tase. Dari ini, maka yang mana yang mau dipadamkan. Ini adalah untuk skemanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah skema yang namanya adalah ice landing. Apa itu ice landing? Operasi ice landing itu atau mode pulau. Jadi, ice island itu adalah pulau. Islanding operation itu adalah operasi mode pulau. Yaitu adalah pola pengamanan sistem tenaga listrik dengan memisahkan unit pembangkit dari sistem interkoneksi. Jadi nanti apabila ada gangguan, ini misalkan di sini satu pembangkit itu ada mengalami gangguan, maka dia harus dipisahkan dari sistem interkoneksi. Sehingga nanti pembangkit hanya dapat memikul beban di sekitarnya. Terbatas pada kemampuannya. Nah, pelaksanaannya tentu saja ini dilakukan dengan cara membuka circuit breaker pada gardu induk, baik secara otomatik maupun manual. Kalau otomatik nanti dengan menggunakan UFR tadi. under frequency relay. Sehingga terbentuk suatu sistem yang terisolasi dari sistem interkoneksi. Kayak pulau sendiri. Jadi dia sistem tenaga listriknya berdiri sendiri lepas dari sistem interkoneksi. Nah, ini contoh. Contoh untuk sistem ice landing. Di sini misalkan ada gangguan pada sistem, sehingga nanti dia lepas. Sehingga nanti dia menjadi operasi secara mandiri. Tidak terhubung secara interkoneksi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.